Halo guys, selamat datang di channel Ombok Z58 kali ini Ombok mau sebenarnya mau review hitting sound Senargy Zuna Z58 tapi ini sekalian aja karena ada beberapa kulakan Ombok atau grosiran yang punya toko gitu atau rumahan dia nanya, Ombok kalau Senargy Zuna Z58 itu kan tipis aman gak ditarik kenceng, terus resiko gak untuk diraketnya nah, kali ini Ombok bikinin video singkat aja tips-tipsnya, gimana sih untuk penarikan Senargy Zuna Z58 ini jadi gini, pertama-tama kalau untuk raket baru harusnya aman ya raket baru itu harusnya aman, tapi kalau untuk raket yang udah sering dipakai teman-teman harus cek di mata itiknya dulu jadi kalau mata itiknya itu dia udah ada yang rusak atau udah ada yang tipis banget itu teman-teman puter dulu puter ke arah 45 derajat gitu atau 90 derajat puter kalau memang masih bisa untuk dipakai dipakai tapi kalau udah diputer kiri-kanan jadi ibaratnya raketnya itu udah berkali-kali ganti senar nah itu teman-teman harus ganti mata itiknya karena kalau mata itiknya dia jelek otomatis framenya ini itu dia akan jebol gitu jadi mata itiknya gak kuat untuk nahan senar tipis itu jadi satu ya kalau mau narik senar tipis itu teman-teman mesti cek mata itiknya dulu nah kedua maksimal tensennya berapa om Bob? Z58 itu maksimal tensennya di 27 lbs 27 lbs digital ya jadi kalau manual itu mungkin bisa sampai 30 atau 29 gitu karena kan digital sama manual ada spare perbedaan nah kalau dipaksain di atas 27 gimana? putus jadi waktu itu om Bob sempat pernah tarik di 28 itu pakai market leaning apa om Bob lupa itu putus jadi dia putus putusnya gak langsung di mesin itu gak mungkin langsung cepas gitu tapi pelan-pelan dia gitu langsung putus gitu aja karena memang maksimal tensennya dia di 27 jadi kalau teman-teman mau pakai tensennya agak tinggi itu teman-teman bisa ganti ke senar senar lain gitu jangan di senar Kizuna Z58 ini karena dia maksimalnya itu 27 terus recommended paling rendahnya berapa? paling rendahnya di 23 tapi kalau di 22 om Bob belum pernah narik ya di 22 ya jadi 2 raket ini om Bob tarik di 24 fps jadi kenapa sih masih banyak yang mau pakai senar tipis? senar tipis itu enak jadi kita gak perlu keluarin tenaga banyak tuh kayaknya bolanya udah langsung lari gitu dan untuk kontrol enak ya nah yang ketiga tadi kan udah 2 ya yang ketiga ketika teman-teman mau buat simpulnya ini pastikan minimal 4 jangan 3 atau 2 ya karena kan ini senar tipis karena kan ini senar tipis jadi biar gak jeblos juga bikinnya 4 ikatan ini simpulnya bisa 4 simpul? bisa kalau teman-teman mau bikin 4 simpul ya tinggal lihat aja di video om Bob yang sebelumnya tentang penarikan 4 simpul tapi itu yang takam yang BWF buat om Bob belum videoin terus apa lagi ya gampang putus gak? oke ini om Bob review sebentar review produknya aja sebelumnya kan om Bob pernah-pennan review juga senar kisuna yang semua tipe kalau ini kurang lengkap bisa ditonton juga di video yang sebelumnya ini om Bob bacain aja revolutionnya 10 durability-nya 5 soundnya 10 control-nya 8 distance-nya 9 impact absorption-nya 9 ketebalan 0,58 feelingnya medium jadi ini senar tertipis di dunia dari kisuna Jepang apa mungkin teman-teman masih banyak yang bingung kalau gitu senar tipis apa yang bisa ditarik kencang om? ya kalau menurut om Bob kalau mau ditarik kencang senar tipis ya di D61 D61 Duratec gitu cuma kebetulan nih kosong stoknya D61 D61 itu juga maksimal bisanya sampai 28 mungkin penjual apa penjual atau pedagang lain masih bisa bilang 30 tapi tanya lagi 30-nya itu digital atau manual karena yang om Bob bacain disini maksimalnya itu di 28 digital walaupun bisa di 29 atau 30 cuma om Bob not recommend karena D61 hard feeling gitu dan memang keras banget untuk senarnya tapi kalau teman-teman tetap mau ngotot senar tipis bisa 30 sepertinya gak ada gitu paling naik lagi senar tebel kayak Z63 atau Z63X aja itu dia maksimal di 28 kalau dari Gizuna ini kalau om Bob ada salah tinggal di kolom komentar karena itu info yang om Bob dapet dari Gizuna Jepangnya jadi ketika om Bob tanya produk knowledge mereka ini bisa gak sih sampai 30 akhirnya dia kasih tau yang bisa sampai 30 itu hanya D66 sama Z69 cuma Z69 itu tebelnya 0,69 kalau D66 itu kan D66 lasti itu produk terbaru nah itu lumayan juga tuh mulai mengusik pemain lamanya itu loh teman-teman masih tau yaudahlah ini kita tes heating sound di target Maxxball Black Muffin Limited Edition tarikan 24 LBS yang ini kedua Aksaber Gamak sama tarikan 24 LBS nah kebetulan memang yang kunyanya ini dia powernya gak terbesar jadi minta ditarik 24 dan yang bersangkutan mau coba senar tertipis ini bunyinya nyaring tapi kayak ada bebekas kiting apa ya namanya lentingnya atau apa om Bob gak tau tapi emang hampir rata-rata semua senar Gizuna itu heating soundnya agak tinggi ya gitu mungkin om Bob agak telat untuk join kerjasama sama Gizuna karena waktu itu ada subscriber om Bob yang minta review om tolong di review dong senar Gizuna nah karena waktu itu om Bob belum bisa kerjasama sama mereka jadi om Bob gak bisa review gitu karena ini kan om Bob udah rasain dan om Bob udah berkali-kali narik gitu dan beberapa feedback dari customer yang pakai enak gak enak om ternyata om gitu dan harga masih terjangkau gitu jadi baru lah om Bob berani review gitu kalau om Bob belum pernah pegang belum pernah tarik belum ada feedback dari customer om Bob gak berani untuk review oke paling itu aja tipsnya kalau mau tarik senar tipis ini ya ingat yang pertama itu di mata itik raket bagus apapun kalau mata itiknya sudah rusak kita tarik pasti jeblos oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman salam olorraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati